Rangg te nur tha, jab karib tu tha, ik jannat sata, ye jahat Dinamika hubungan rumah tangga kadang selalu begitu Jika napkah lahir batin sudah tidak lagi dirasakan, tunggulah kehancurannya Sebuah film Melo Bollywood yang menceritakan tentang kisah tekanan batin seorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang Film ini sendiri diperankan oleh Fedya Balan sebagai Fasuda, kemudian Emran Hasmi sebagai Araf, dan Rajkumar sebagai Hari Namun setelah menikah satu tahun, suaminya menghilang begitu saja Demi masa depan sang anak, Fasuda bekerja di sebuah hotel milik investor kaya raya yang bernama Araf Araf yang pada waktu itu berstatus masih lajang, harus terpikat dengan sifat penyayang dari Fasuda Suami gak pulang-pulang, hasrat pun menggebu-gebu, ya kira-kira begitulah Sebelum ke alur ceritanya, silakan support kami dengan cara subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan dengan film-film Bollywood seru lainnya Dan jangan lupa juga like-nya biar kita semakin semangat Fasuda yang pada waktu itu tersiksa dengan rasa cinta di hatinya pun menyusuli sang kekasih ke Bastar Sebuah jalanan sepi dan berbahaya, disana ia menghembuskan napas terakhirnya Sementara itu terlihat Hari sedang konsultasi ke dokter dan menceritakan tentang kedatangan Fasuda ke dalam jiwanya Dipone sila oleh dokter, Hari kemudian diberikan resep obat dan disuruh pergi Sampai ia di luar, ia sudah ditunggu oleh menantunya Hari kemudian dibawa ke tempat tanda penghormatan atas kematian Fasuda Disana, Hari bicara dengan dirinya sendiri dan mengungkapkan tentang isi hatinya yang telah dihianati oleh Fasuda San pada waktu itu belum tahu bahwa Hari adalah ayah kandungnya pun mengusirnya Malamnya, istri San sangat panik karena guci tempat abu Fasuda telah dicuri oleh Hari Kemudian Hari meninggalkan sebuah buku tentang kisah yang sebenarnya Dan inilah awal ceritanya Fasuda terlihat begitu sangat merindukan hari sang suami Waktu itu, ia sedang menyiapkan kado ulang tahun untuk Sans, anaknya Sans selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang Demi mental sang anak berkembang, Fasuda selalu berbohong tentang keberadaan sang ayah Demi mencukupi keluarga, Fasuda bekerja di sebuah hotel sebagai tata ruang atau yang mendekorasi ruangan agar lebih indah Waktu itu, ia disuruh menata ruangan hotelnya dengan bunga-bunga Karena rapurel arah pemilik hotel akan segera tiba Saat sedang merapikan bunga-bunga tersebut, tak sengaja ia pun bertemu dengan bosnya Sedikit pembicaraan dan dibuat kagum oleh pesonanya Fasuda pun disuruh menggantungkan sebuah kartu di pintu kamar Arab agar tidak diganggu saat istirahat Saat ia mengambil honornya dan ingin pulang, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi Semua orang pun panik dan berhamburan keluar Saat sudah di luar, ia teringat bosnya masih istirahat di ruangannya Kemudian ia segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan bosnya Sampai di sana, ternyata bosnya hanya mengates kesiapan dan tanggung jawab para karyawannya Ya hanya prank saja Arab kini semakin dibuat kagum oleh Fasuda Karena ia lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya Dan sang bos pun menawarkannya bekerja di Dubai sebagai manajer hotel miliknya Namun ia tak bisa menerima tawaran tersebut langsung Saat keluar dari ruangan bosnya, ia mendapat kabar sans anaknya berada di kantor polisi Fasuda pun dengan cepat langsung menuju ke sana Setelah diinvestigasi dengan keberadaan suaminya Di sana ia mendapatkan kabar bahwa hari sang suami telah membunuh 6 wartawan Amerika dan masuk jadi anggota teroris Polisi pun meminta jika suaminya menghubunginya agar segera dilapor Jadi ceritanya Fasuda itu dipaksa menikah dengan hari Oleh orang tuanya karena tradisi dan adat Menikah dulu baru jatuh cinta adalah tradisi keluarganya Saat ia berada di rumahnya, ibunya meminta agar ia bisa mencari laki-laki lain Karena sudah beberapa tahun hari hilang tanpa kabar Namun karena kesetiaannya, Fasuda akan tetap menunggu sampai kapanpun Keesokannya setelah Arab meeting dengan para karyawan Fasuda menemuinya dan akhirnya ia menerima tawaran kerja di Dubai Lalu Fasuda menceritakan masalah yang sedang menghankuinya Saat anaknya masih satu bulan, ia ditinggal oleh sang suami Dan kini sang suami menjadi buronan polisi karena terindikasi kasus terorisme Arab yang merasa kirpun menyetujuinya dan akan menunggu kedatangannya di Dubai Jadi Arab ini merupakan sosok anak yang pumbuh dalam keluarga broken home dan keluarga miskin Hidupnya melarar dan orang tuanya waktu itu sebagai penyanyi kape yang kadang ya dilecehkan Itulah yang membuatnya peduli terhadap sesama Sampai di airport, Fasuda sudah ditunggu oleh asisten Arab dan langsung dibawa ke hotelnya Sampai di sana, ia pun diajak ke suatu tempat yang begitu indah oleh Arab Di sini Arab mulai mengungkapkan isi hatinya dengan sindiran-sindiran halus Namun pada waktu itu, Fasuda belum peka terhadap peransangan cinta yang dimiliki oleh Arab Detik menit jam hari pun berganti Seiring dengan berjalannya waktu, cinta pun mekar ditangguh Eik jandat satha, ye jaha Wakt ki red pe, kuc merena musa Lik ke jodh gaya, tu kaha Sampai pada sebuah acara peserta dalam dunia berhari diwali Arab menyebutkan semua hati untuk berhati-hati Dimana itu bersebut semakin kuat yang tentang isi hati Setelah selesai, Arab dan Fasuda pun bicara empat mata Arab pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada Fasuda Namun pada waktu itu, Fasuda teringat janji suci dengan suaminya Bahwa mereka tak akan pernah berhianat hingga reinkarnasi ketujuh Fasuda hanya bisa menangis dan langsung lari masuk ke kamarnya Disamping terikat dengan janji suci-nya Ia juga tak bisa menahan rasa cintanya ke Arab Keesokannya lewat asisten Arab Fasuda menitipkan sebuah surat untuknya Dalam tersebut, ia menceritakan kegundaannya sekaligus berpamitan untuk pulang Arab pun segera menyusulinya Jadi disini, Fasuda pergi tanpa pamit dari Arab Karena ia hanya ingin menghindar dari gejolak hatinya Ia tak mau jatuh cinta lagi karena sudah terikat janji suci-nya Meskipun ia sudah jatuh hati kepada Arab Arab pun akan mengantarkannya pulang Namun sebelum pulang, Arab mengajak Fasuda ke rumah orang tuanya Disana, ia dikenalkan dan diceritakan Kesetiaan ibunya menemani ayahnya yang terbaring koma selama 21 tahun Ibunya pun memberikan nasihat kepada Fasuda yang membuat hatinya mulai terbuka Saat ia diantarkan ke mobil untuk pulang Tiba-tiba Fasuda turun dari mobil dan langsung memeluk Arab Ia pun meminta ke Arab agar bisa diberikan yang namanya cinta Tak menyianyakan kesempatan, Arab pun langsung membawanya menuju pintu surga dunia Arab pun kemudian memberikan sentuhan cintanya yang tulus dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka Kini, Fasuda seolah-olah sudah melupakan masa lalunya Oke next, Arab pun mengantarkannya pulang Sampai di dalam rumahnya, ia melihat sesuatu yang aneh dan terlihat berantakan Dan tiba-tiba dari bawah meja keluar seorang laki-laki yang kusut dekil dan berantakan Fasuda pun berlari ketakutan Ternyata itu adalah hari sang suami Karena kelaparan, Fasuda pun segera membelikannya makanan Terlihat wajah Fasuda sangat canggung dan ketakutan melihat sang suami Kemudian Hari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Jadi 5 tahun lalu saat Hari ingin berangkat kerja Ia diculik oleh orang tak dikenal Kemudian ia dipaksa membunuh wartawan Amerika sambil direkam Atas kejadian itu, ia dipitnah menjadi teroris Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang pastor di sana untuk melarikan diri Tapi saat kabur, mereka terkena oleh ranjau dan ditangkap kembali Akhirnya, ia bisa kabur dari tempat tersebut saat tempat tersebut dilanda banjir Hari kemudian berjalan dari sana berbulan-bulan hingga sampai di rumahnya Saat Hari mengajaknya pindah dari kota, Fasuda tampak canggung, takut, dan gedisah Dan tiba-tiba, ia didelpon oleh Arab Kemudian Hari menanyakan siapa yang menelponnya Fasuda pun kemudian menjawab, itu adalah bosnya tempat ia bekerja Hari pun sangat marah dan langsung membantin handphonenya Ia sangat kecewa terhadap Fasuda karena Hari merasa tidak dihargai Tidak sampai di sini, Hari kemudian menegaskan apa saja yang pernah ia lakukan dengan bosnya Dengan polo, Hari pun langsung ngamuk Fasuda berusaha menenangkannya namun Hari terus saja memberontak Hingga polisi mengetahui keberadaannya dan akhirnya ia ditangkap Melihat pemberitaan penangkapan Hari di TV, Arab sedikit terkejut Dan tiba-tiba, Fasuda datang menemuinya Dengan hati yang tersiksa dan mata yang berbinar Fasuda meminta bantuan kepada Arab agar Hari bisa dibebaskan Karena ia tak bersalah Merasa sangat tersentuh dan demi cintanya, Arab pun mengiakannya Keesokannya mereka pun menemui orang yang telah menjebak dan mempitnahnya Arab meminta agar Hari bisa dilepaskan berapapun uang yang ia minta Jadi, Hari merupakan korban kekejaman politik waktu itu Namun, orang tersebut tetap akan memenjarakan Hari Arab pun menyewakan pengacara termahal demi suami orang yang ia cintai Kini, Arab terlihat sangat sedih dan berlarut-larut dalam kepiluan jiwanya Oke, next Hari pun diponis hukuman mati oleh Hakim Saat ia di dalam mobil, Fasuda mengejarnya dan menyuruh mengakui yang sebenarnya Namun, Hari hanya bisa diam dengan rasa kecewanya Kemudian, Arab bertemu dengan polisi yang menangani kasus Hari Kemudian, ia diceritakan kalau keputusan ini adalah kemauannya Hari Hari sengaja mengaku bersalah lantaran ia tak terima dihianati oleh Fasuda Dan jalan satu-satunya membebaskannya dari jeratan hukum adalah Menemui seorang pastor di Bastar yang merupakan saksi kunci dari kasus ini Demi cintanya ke Fasuda, ia pun pergi ke Bastar menemui sang pastor untuk direkam Setelah mendapatkan informasi terkait kasus tersebut Ia kemudian mengirim rekaman tersebut ke pengacaranya Sampai di pertengahan jalan Bastar untuk pulang Arab pun mencium aroma bunga yang begitu wangi Dan ternyata ada sebuah taman bunga yang sangat indah dan sangat luas Kemudian, ia mengirimkan foto taman bunga tersebut untuk Fasuda Saat asistennya menunggu di mobil, ia melihat papan himbawan Ternyata, tempat tersebut sudah ditanam banyak ranjau Ia pun berlari memanggil Arab Tapi, Arab sudah menginjak ranjaunya duluan Dengan senyum ikhlas, Arab pun melepaskan kakinya dan ranjau tersebut meledak Saat Fasuda akan menyalahkan didinnya Ia ditelepon oleh asistennya dan diberi kabar tentang kematian Arab Fasuda pun menangis sejadi-jadinya Tiga bulan kemudian, Hari pun dibebaskan Ia kemudian mencari Fasuda ke rumahnya Namun, Fasuda sudah tidak ada lagi di sana Selama dua tahun, Hari terus mencari keberadaan Fasuda Hingga, ia menemukannya di sebuah kota saat festival Durga dirayakan Ia kemudian mengikutinya masuk ke rumahnya Di sana, Hari tak bisa mengendalikan emosinya Bahkan, ia mengancam untuk membunuhnya Fasuda yang sudah pasrah dengan hidupnya Langsung memegang tangan Hari untuk langsung dibunuh Karena selama ini, ia tak pernah merasakan cintanya Ia hanya bisa merasakan cengkeraman dan tekanan darinya Bukan cinta Fasuda kemudian meminta untuk dibunuh Agar bisa bertemu dengan cintanya Ia meminta dibunuh dan dibawa ke cintanya Jadi maksudnya adalah Agar ia bisa cepat bertemu dengan Arab Tersentuh dengan kata-kata Fasuda Hari pun langsung ketakutan Dan lari meninggalkan Fasuda Jadi begitulah ceritanya guys Kini sang pun tahu cerita yang sebenarnya Sementara itu, Hari pergi membawa abu dari jasad Fasuda Untuk ditaburkan di taman bunga tempat Arab dewas oleh rancong tersebut Dan akhirnya, arwah Fasuda dan Arab pun bisa tenang serta bahannya Ending yang mengesankan Satu pelajaran berharga dari film ini guys Wanita itu butuh cinta Bukan pil kanan Untuk tetap memiliki Arungi hatinya Selami jiwanya Terima kasih dan semoga bermanfaat